Kembali lagi bertemu saya di channel ini, Fakta Dunia Gaib Sebelum kita membahas video yang kita bahas kali ini Jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya Supaya ada notifikasi-notifikasi terbaru bagi Anda Untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini Kali ini saya ingin membahas tentang tuyul Dan tuyul ini sendiri menjadi suatu momok yang menjijikan bagi orang-orang di kalahan masyarakat Indonesia Karena kebiasaannya mencuri uang Yang jadi pertanyaan, tanda kutip Yang butuh uang itu si tuyul atau orang yang memelihara tuyul Itu yang menjadi tanda kutip Mari kita bahas Tuyul merupakan sosok hantu kecil Yang selalu digambarkan dengan kepalanya yang butak Seperti Upin dan Ipin Kepalanya butak Dan tuyul ini sendiri Memiliki aroma seperti bedak tabur Tetapi aroma tuyul ini sendiri Bisa berubah-ubah tergantung kebiasaan si tuyul ini sendiri Contohnya Bau anjir, bau amis, ataupun bau busuk Itu tergantung kebiasaan si tuyul ini sendiri Bahkan si tuyul ini sendiri Tidak mengeluarkan bau Contoh kebiasaan-kebiasaan si tuyul ini sendiri Contohnya Tuyul memakan bangkai Atau mainan bangkai Dan lain sebagainya Itu akan menimbulkan bau-bau yang berbeda Dari aroma aslinya Dan tuyul ini sendiri Biasanya dipergunakan sebagai alat pesugian Oleh manusia-manusia yang ingin mencari jalan pintas Dan perbuatan ini sangat dilarang melalui jalur agama Ini sama saja dengan menyakutukan Tuhan Karena antara orang dan tuyul mengadakan suatu kesepakatan Atau suatu perjanjian Dan ini sangat dilarang keras oleh jalur agama Tidak diperbulikan oleh jalur agama Jadi uang yang dijual oleh tuyul Yaitu Uang itu Hilang sedikit demi sedikit Tapi yang hilang itu uang-uang tertentu Contoh Hanya uang 100 ribuan saja Atau hanya uang 50 ribuan saja Itu kenapa? Karena si tuyul hanya dilatih Dan diajari mengambil uang yang Ada angka 100 ribunya Atau warnanya merah Ataupun warnanya biru Yang kedua Biasanya ada anjing menggonggong di tengah hari Di tengah malam Lalu biasanya Uang yang hilang itu Uang yang hilang itu Walaupun disimpan terahasiapun Itu bisa dicolong Kenapa tuyul tidak bisa mengambil banyak uang? Karena tuyul itu Tipe makhluk yang memegang sedikit uang saja Dia sudah senang Dia merasa Pasti majikanku Pasti orang tuaku sudah senang aku kasih uang ini Dan itu tipe orang itu yang Ya dia memang tidak suka bawa banyak-banyak Supaya tidak kelihatan juga Lalu Cara mengatasi Permasalahan kehilangan uang karena si tuyul Yaitu yang pertama Taruh cermin bersama uang Anda Yang kedua Ikat uang Anda dengan ikat karet atau ikat yang lain Yang ketiga Taruh bawang putih Di dalam penyimpanan uang Anda Karena tuyul tidak suka dengan aroma bawang putih Biasanya orang-orang Yang memelihara tuyul Biasanya Kalau dia seorang wanita pun Dia memiliki payudara yang tidak terlalu besar Tetapi juga cukup besar Jadi Tidak terlalu kecil ya Cukup besar Tapi juga tidak besar Nanti kalau besar Nanti kayak wewe Susunya ngelewer Ngelewer Lalu Orang yang memelihara tuyul ini Terkadang Dia akan Berjalan seperti membungku Seakan-akan Seperti menggindong sesuatu Dan terkadang Dia berjalan juga seakan-akan Seperti Menggandeng anak kecil Padahal tidak ada orangnya Itu adalah tanda-tanda Kalau dia memelihara tuyul Hati-hati ya Kalau memelihara tuyul Karena tuyul Tipe makhluk yang ganas Dia adalah anak kecil Memang terkadang Kita bisa Mengendalikan dia Tapi terkadang juga Dia bisa memberontak Dan ingat Tuyul Kalau dia menyusu Tuyul itu menghisap Sari-sari Wanita Atau Gadis itu Dari Air susunya Jadi hati-hati ya Kalau memelihara tuyul Karena yang tuyul Hisap itu bukan sekedar susu Tapi sari-sari Kehidupan